Hai ini guys pengetahnya udah siap Hai guys selamat korek nih video sebelumnya kan kita bikin ini sambil nah nih untuk video selanjutnya kita bikin ini vlog bikin ayam penyet nih tuh bahan-bahannya udah disiapin di sebelah sana a few moments later ini ya guys bahan-bahannya ini daging ayam paha ini ada tiga buah coba tidak nih hampir setengah kilo harganya nih 217 yen nih nanti kita nih buka kita potong diiris 1 2 3 gitu biar bumbunya meresap nanti ya guys terus ini pakai bawangnya bawang yang udah siap pakai bukan bawang yang ini bawang mentah ribet wanya ini anak-anak gangguin terus ini kunyit-kunyitnya juga kunyit bukan kunyit seger kunyit bubuk lalu ini coriander atau ini ketumbar ya sama nih penyedap rasa carm carmeja nanti secukupnya ya nah nanti bumbunya di aduk dimasukin ke baskom dan satu dikasih air sedikit ayamnya direndam dulu biar bumbunya meresap ya ya guys bumbu bumbunya kita langsung aja dua sendok teh ini tetap rasa juga secukupnya semua secukupnya ya guys bawang putihnya juga segini ya bawang putihnya juga segini ya tadi udah cuci tangan ya guys ini guys udah siap di ini dulu ya direndam dulu kira-kira 40 sampai 40 menit sampai satu jam meresap kita goreng kita taruh disini dulu guys ayamnya tadi yang udah direndam ini kita angkat dulu kita sisihkan di nih empat seti dulu bekas bungkusnya tadi ayam yang tadi ya minyaknya juga udah siapin abaikan wajannya ya guys hehehe ditembang wajan yang bawa dari kampung nah ini udah ditiriskan terus ini pokoknya kita mau penyetan ini guys ayam penyet sama ini tahu tahu penyet tangannya juga udah cuci tangan ya guys tadi nih tahunya Jepang itu bantet guys nggak begitu kopong kayak tahu di Indonesia dimasukin di bumbu bekas ayam tadi ya ini pelengkapnya juga ada guys kerupuk produknya cukup tadi beli di ini supermarket import barang-barang import harganya seratus sepenuhnya sama ini timun jadi di potong-potong buat penyetan pokoknya kita hari ini ya guys sama ini sambil terinya dari video sebelumnya yang dipakai buat makan penyetan nanti ya buisi yoh pedes mantap ini guys minyaknya udah panas ya pertama kita goreng kerupuknya aja dulu soalnya nih banyak makan wakuin berikutnya banyak warna larni habis itu baru goreng ayam sama tahu ya stay tune ya guys bismillahirrahmanirrahim semoga mekar bismillahirrahmanirrahim semoga mekar ini berikutnya darian ayamnya ya guys pakai api sedang aja kalau sudah berubah warna kita balik sudah berubah warna kita balik guys kalau di Jepang itu bulan Desember itu ini adatnya ini makan ayam goreng sama keluarga ini di malam natal makan ayam goreng sama makan cake ada juga sih yang pasang ternak-tenak natal juga tapi di keluarga kami nggak paling cuma beli cake doang dimakan bukan merayakan sih cuman pokoknya ya itu aja makan cake aja sama keluarga kayak gitu ini ya guys sambil nunggu ayamnya mateng kita iris timunnya yang makan kalian saya aja ya guys jadi satu aja ibu mertua sama suami kalau sang Jepang itu makan timun nggak makan mentah kayak ini di sukimono kemono itu kayak acar kayak gitu dikasih oke ya dilembekin dipukul-pukul kayak gini dilembek nih kalau ini buat saya aja yang makan batal 8 timun ya ini guys kita balik sekali lagi ayamnya ya ini guys udah mateng kita angkat ya ayamnya ini guys kita masukin piring satu satu ini ya guys kita goreng tahunya ini udah mateng tahunya maaf ya guys agak gosong hahaha disambil-sambil ini disambil-sambil ini anak-anak ngerecokin nanti disajikan ya teh tubruk dibikin disini dikasih gula es batu mantap enak banget penyiatannya udah siap ada ini nasi ayam tahu kerupuk sambal melalapanya timun sama kol ya siap kita makan let's go kita makan datang timah ini minumnya juga ketinggalan ini minumnya es teh manis es teh tuh teh tubruk asli ya Indonesia enak banget loh guys coba aku cedep ya hmm manis banget mantap mukbang makan ini dipilih penuh nih sambalnya dikasih yang paling mantap ya ne manis ini kita makan dulu ya guys ith ah tak jimas bismillahirrohmanirrohi nomborong-nomborong iklan mas primar, roh tak kita doa makinat teman-teman ini kangen suami juga makan ayam penyet tapi gak pakai sambal ini kalo ibu mertua ini enggak mau makan ikan aja sama kimchi katanya ini anak lanang kalau anak-anak ini ngapain itu nggak bisa cantik-cantik ini udah dujel sama hidup sedang seolah hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati